Ini adalah cara mengatasi ponsel Vivo Y91C yang terkunci FRP akun Google setelah melakukan hard reset cara ini tanpa menggunakan komputer PC ataupun laptop. Karena disini lupa kode kunci, maka lanjut pilih gunakan akun Google saya. Sampai disini kita akan diminta untuk memasukkan akun Gmail yang pernah digunakan di perangkat ini. Karena lupa maka langsung kita bypass saja. Begini caranya, tonton video ini sampai selesai. Yang pertama putuskan dulu koneksi internet jaringan Wi-Fi. Pilih, lupakan jaringan. Kemudian pilih lagi salah satu jaringan Wi-Fi yang tersedia. Pada kolom masukkan password, ketikkan situs www.google.com. Lalu sorot select all, kemudian pilih pencarian web. Lanjut pilih, atur jaringan. Maka otomatis akan diarahkan masuk ke pengaturan. Pilih, wajah dan kata sandi. Kemudian, kunci layar. Lalu pilih, pola. Disini kita membuat pola baru yang mudah diingat. Ulangi lagi polanya untuk mengkonfirmasi. Kemudian atur pertanyaan keamanan. Disini saya membuat jawaban pertanyaan yang ngasal saja. Lanjut pilih, selesai. Lalu mundur kembali sampai ke tampilan, selamat datang. Kembali mulai, setel telepon Anda. Ketuk berikutnya. Lalu berikutnya lagi. Hubungkan kembali ke jaringan internet Wi-Fi. Kemudian pilih, berikutnya. Lalu pilih, jangan salin. Selanjutnya tinggal masukkan saja pola baru yang telah dibuat tadi. Kalau muncul peringatan, tidak dapat login. Abaikan saja lalu mundur kembali. Putuskan jaringan Wi-Fi dengan ketuk lupakan jaringan. Lalu lanjut pilih, lewati. Sampai sini tinggal pilih, setujui. Lalu pilih, berikutnya. Pilih lewati. Lalu lewati lagi. Terakhir ketuk, gunakan sekarang. Dan selesai, ponsel yang terkunci FRP akun Google sudah berhasil terbuka dan siap digunakan kembali dengan normal. Cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat. Klik like kalau kalian suka. Tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.